Intro Halo guys, seperti yang saya janjikan di video sebelumnya hari ini kita akan masak-masak ya kita akan memasak makanan yang dikirimkan oleh tetangga yang ada di hello fresh box yang kemarin itu jadi kita akan memasak chicken sausage, meatloaf almond sweet smoky pork tenderloin dan homestyle chicken biscuit pop pie oke guys, mari kita memasak hari ini kita akan buat chicken sausage nah bahan-bahannya yang di dalam sini tadi saya buka ini ada semuanya ada zucchini, ada aneh ada semua yang diperlukan terus cara memasaknya ada di belakang sini oke, kita akan coba dan kita akan merasa seperti apa rasanya jadi pertama potong-potong zucchini dan ini sudah kita potong-potong jadi sekarang kita akan ke langkah kedua jadi ini zucchini-nya kita akan masukkan ke oven ini pasta lagi masak terus ini kita memasakkan sausage di sini jadi kita ongseng-ongseng bawang sampai sudah harum gitu terus masukkan ayamnya ya kita masukkan ayamnya terus kita masak sekarang mau berapa saat ongseng-ongseng sampai matang oke, langkah yang belum kita lakukan sekarang kita akan membuat yang ini kita akan masukkan ini kita akan masukkan ini kita akan masukkan ini kita akan masukkan ini sudah masukkan croceps akan langsung lagi sudah masukkan kecap sudah seperti ini sekarang kita akan masukkan ingredient yang lainnya add some salt and pepper masukkan pastanya masukkan sour cream oke guys jadi ini adalah gambar dari internet dan ini adalah hasil akhir saya jadi tidak jauh beda ya hari ini kita akan buat yang meatloaf ya seperti ini nah ini dia dagingnya yang kita perlukan terus bahan-bahan yang lain yang ini ada di dalam bagian ini saya akan buka ya jadi ini dia semua bahan-bahan yang ada di dalam bag tadi ini ada potato ada flour ada kecap terus beef stock ada breadcrumbs dan brokoli jadi kita akan buat ini hari ini ya jadi pertama-tama kita akan potong potatos, angin dan bahan-bahan lainnya kita akan bersihkan dulu terus kita akan potong-potong setelah kentang dicuci bersih terus dipotong-potong wedges seperti ini kasih sedikit garam minyak dan pepper pepper itu apa ya lada ya terus campur langkah yang ketiga kita akan campurkan bahan-bahan tadi jadi daging giling garam parsley terus bawang sama bawang putih sama bawang merah sesudah dicampur rata kemudian dibentuk seperti ini dan ditaruh di baking pan terus atasnya dikasih kecap sedikit dan bawang ini juga dicampur dengan benyak sedikit garam dan lada ini sudah siap kita masukan ke oven jadi semuanya masuk di oven yang daging tadi disini yang sayur disitu terus yang potato di atasnya oke jadi sebentar lagi dinner akan siap sementara daging di oven kita akan buat sausnya ya pertama-tama kita panaskan pancinya dulu setelah pancinya panas kita akan masukkan butter butter mentega setelah mentega panas kita akan masukkan bawang terus di ongseng-ongseng lagi sampai keluar bau harumnya baru kita akan masukkan flour setelah bau harumnya kita akan masukkan flour flour itu tepung kita masukkan tepung setelah tepung masuk kita aduk aduk sampai tepungnya agak matang setelah tepungnya tercampur rata kita akan masukkan kaldu sedikit demi sedikit terus kita ongseng lagi harus dicampur rata masukkan yang sisa sebagian tadi oke terus campur lagi sampai panas kemudian masukkan sisa parsley yang sedikit tadi terus kasih sedikit garam dan pepper sedikit garam dan merica sesudah kasih garam dan sedikit merica kita aduk-aduk lagi sebentar terus kita tunggu daging sama sayur yang di oven sampai mereka masak oke nanti aku kasih lihat ya bagaimana sesudah semuanya siap jadi ini adalah hasil masakan saya dan ini adalah gambarnya jadi ala internet ala saya gak jauh-jauh beda ya ala internet ala saya hari ini kita akan membuat resep yang ketiga yaitu sweet and smoky pork tenderloin nah dagingnya disini pork tenderloin terus bahan-bahan yang lain ada dalam bag ini saya akan buka ya jadi ini semua bahan-bahan yang kita keluarkan dari bag yang tadi itu bahan-bahan yang diperlukan ada apel ada kentang ada carrot ada mayonnaise ada jam dan dan bawang terus dagingnya oke kita akan mulai membuatnya langkah pertama kita cuci semua kita cuci semua bahan-bahan ini kita cuci dengan bersih kemudian kita akan potong-potong yang carrot ini sudah dipotong-potong jadi ini sudah siap kita tinggal potong-potong potato dan apple dan bawang setelah kentang dipotong-potong dan dicuci bersih kemudian kita akan rebus air rebusannya kita kasih sedikit garam ya oke terus tutup tunggu sampai matang mungkin 10 menit ya daun bawang kita akan potong-potong tipis sesudah potong-potong tipis kita sisihkan dulu di dalam mangkuk kecil campurkan carrot mayonis dan white wine vinegar vinegar itu cuka ya jadi mayonis sama cuka campurkan jadi satu setelah tercampur rata masukkan dulu di dalam kulkas sampai menunggu bahan-bahan yang lainnya sekarang kita akan buat tegingnya kasih minyak sedikit kasih minyak sedikit terus kasih garam sesudah kasih garam kita kasih pepper jadi dikasih garam dan dikasih pepper pepper itu merica kemudian kita akan tambahkan bumbu ini kemudian kita akan lumuri semuanya setelah dilumuri dengan rata berikutnya kita akan masukkan di oven apelnya kita potong potong tin potong-potong tipis apel yang ini kemudian kita masukkan ke bola bersama carrot tadi kemudian kita kasih garam dan black pepper kasih garam kasih pepper lalu kita campur rata setelah tercampur rata hasilnya seperti ini di kotak kecil campurkan aplika cherry jam dan sisa cuka yang ada tadi sisa vinegar masukkan semuanya terus campur jadi satu masukkan microwave selama 30 detik oh maybe 40 detik lah ya saya sudah hangat masukkan sedikit butter aduk-aduk hingga butter meleleh sesudah butter meleleh tambahkan pepper dan juga garam sedikit garam potongnya sudah siap sudah matang kita tambahkan sedikit butter baru kemudian kita akan smash ya kita akan tumbuk jadi halus sesudah halus kita tinggal tambahkan sedikit garam dan pepper tambahkan pepper tambahkan garam tambahkan garam kemudian campurkan sampai rata dan masukkan sedikit bawang yang masih tersesat tadi setelah dagingnya matang mashed potato juga sudah siap gravy sudah siap setelah semuanya siap tinggal kita masukkan piring oh ya tadi saya salah mayonis itu harusnya masuk disini ya ternyata yang saya pakai tadi cream cheese bukan mayonis jadi sekarang kita akan masukkan cream cheese ke ini ya ini adalah gambar dari internet dan ini adalah hasil eksekusi saya hari ini kita akan membuat resep yang terakhir yaitu resep yang keempat dari hello fresh itu nah hari ini kita akan masak home style chicken biscuit pop pie bahan-bahannya ini aja carrot, celery, garlic, yellow onion dan lain-lainnya ini ada dagingnya dan kita akan buka ingredient-ingredient yang lainnya di dalam jadi ini dia semua bahan yang ada di dalam box tadi ada celery, ada onion ada thyme terus bumbu-bumbu yang lainnya carrot dan ini adalah biscuit seperti biasa hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita membersihkan mencuci semua bahan-bahan dan kemudian kita akan memotong-motongnya carrot akan kita potong-potong kecil seperti ini onion juga begitu dan celery juga begitu jadi kita akan cuci dulu carrot onion dan celery kemudian kita akan potong-potong dadu setelah dicuci bersih tadi ini kita potong-potong kecil potong-potong dadu langkah selanjutnya kita akan masak ayamnya kita akan masukkan ke dalam panci dan kita akan masak kita masukkan ayamnya ke dalam panci terus kita onsen-onsen sampai ada coklat gitu nah setelah ayamnya matang kita tiriskan dulu kita sisikan dulu kemudian kita masukkan bawang dan kita onsen-onsen bawang sama thai thai itu apa itu jadi kita onsen-onsen lagi ke bentar sampai agak matang terus masukkan selan dan carrot tadi terus onsen-onsen lagi mungkin 3-5 menit ya sampai agak matang gitu langkah yang ketiga itu kita masak sayur-sayur yang tadi jadi semuanya kita tambahkan sedikit lada dan selanjutnya sol itu apa ya dalam langkah yang keempat kita akan membuat pilingnya jadi kita akan memasukkan bahan-bahan yang ini yang lainnya sudah sayurnya agak sedikit matang gak perlu terlalu matang ya jadi matang terus kita akan masukkan butter sekarang kita akan masukkan flour flour itu tepung untuk supaya kental supaya nanti flournya kental kita masukkan tepung kita onsen-onsen tepungnya mungkin 1 menit ya sampai matang gitu sekarang kita akan tambahkan air kemudian kita onsen-onsen lagi sampai tercampur setelah dicampurkan air tadi kita onsen-onsen lagi aduk-aduk lagi sampai tercampur rata kemudian kita akan masukkan chicken stock setelah setelah chicken stock dimasukkan kita akan aduk-aduk lagi sampai tercampur rata setelah tercampur rata kita tubuh dulu selama 2 menit sudah 3 menit kita buka sudah matang kita akan matikan apinya setelah dimatikan kita akan masukkan cream cheese setelah cream cheese dimasukkan kita akan aduk sampai rata lagi sampai tercampur rata kemudian kita akan masukkan ayamnya sesudah ayam dimasukkan kemudian kita aduk-aduk lagi sampai rata langkah selanjutnya adalah yang kelima kita akan masukkan filling tadi saya akan masukkan ke dalam sini supaya bisa masuk ke dalam oven dan kemudian kita top up dengan biscuit setelah semuanya masuk kita akan buka biscuit ini kita akan topping pakai topping di atasnya setelah dibuka isinya seperti ini dan sekarang kita akan pakai ini di atas ini jadi biscuit yang tadi kita topping di atasnya begitu sekarang kita akan masukkan ke dalam oven kita letakkan di rak yang paling atas ini adalah gambar internet dan ini adalah hasil salah jauh beda ini oke guys itu dia acara masak-masak kita hari ini sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye